Nah Pemirsa, berbicara soal ramai pembicaraan, kali ini juga kita akan melihat kawasan puncak yang masih ramai oleh masyarakat yang ingin menghabiskan liburannya. Dan untuk mengurangi kepadatan, ada proses satu rekayasa lalu lintas satu arah di sana. Dan untuk informasi selengkapnya, kami sudah terhubung dengan Jurnalist Metro TV, Fadila Syarafina, langsung dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Fadila, selamat siang. Bagaimana kondisi di sana? Dan memang ramaikah? Dan bagaimana rekayasanya diberlakukan? Ya, selamat siang Anggi dan juga Valen. Benar sekali, rasa-rasanya memang kawasan puncak ini selalu jadi primadona bagi masyarakat yang ingin menghabiskan masa liburannya. Terlebih di hari ini, yaitu hari pertama, masa libur sekolah. Untuk arus selalu lintas, di sini, di Simpang Gadok, Jawa Barat ini masih terpantau ramai lancar ke arah Jakarta. Kendaraan ini juga dapat melaju kendaraannya dengan kecepatan normal, 40 hingga 60 km per jam. Hal ini karena memang saat ini sedang diberlakukan rekayasa lalu lintas one way dari arah puncak menuju ke Jakarta. One way ini sebenarnya baru saja dilangsungkan sekitar 1 jam, sejak pukul 12 tadi. Nah, sebelumnya pada pukul 11 ini juga diberlakukan one way dari arah Jakarta menuju ke puncak. Pemberlakuannya juga tidak begitu lama, yaitu sekitar 1 jam. Nah, memang kalau kita memantau di aplikasi navigasi, ini masih ada beberapa titik-titik yang berwarna oranya maupun juga merah. Artinya memang masih ada beberapa titik-titik kepadatan di area jalur puncak. Di antaranya seperti di Simpang Megamendung, kemudian juga Pasar Cisarua, Gunung Mas, di area Masjid Attaun ini masih padat. Kemungkinan memang one way ini akan diberlakukan secara situasional melihat nanti sampai kepadatan ini akhirnya dapat terurai. Nah, kalau ditanya soal ramai atau tidak, tadi Anggi tentu saja kawasan puncak ini selalu ramai, sehingga dibutuhkan rekayasa lalu lintas one way. Dari tadi kami pantau ini mayoritas kendaraan yang melintas. Ini adalah kendaraan pribadi baik beroda 4 maupun juga beroda 2 dengan plat nomor B. Tentunya ini menunjukkan apabila animo masyarakat khususnya dari ibu kota ini masih juga tinggi untuk mengunjungi kawasan puncak Bogor. Nah, Anggi memang untuk mengatasi kepadatan di area puncak ini ada beberapa rekayasa lalu lintas yang disiapkan. Oleh Satlantas, Polres, Bogor diantaranya adalah one way kemudian juga kontraflow. Pemberlakuan dari one way dan juga kontraflow ini nantinya akan berlaku situasional melihat nanti apakah ada kepadatan di area jalur puncak. Nah, bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan ataupun menghabiskan liburannya di area jalur puncak ini ada beberapa titik-titik kepadatan yang patut diwaspadai. Di antaranya adalah di area Simpang Megamendung, kemudian juga di pasar Cisarua, Masjid Attaun, dan lain sebagainya. Ini adalah titik-titik yang perlu diperhatikan karena memang rawan kepadatan. Nah, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan ke area kawasan puncak kami punya beberapa himbawan. Di antaranya adalah untuk memastikan kendaraan Anda ini dalam kondisi prima sehingga nanti tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam perjalanan. Kemudian juga untuk memperhatikan rekayasa lalu lintas apa saja yang sedang diberlakukan di area jalur puncak. Tentunya hal ini agar nantinya perjalanan Anda ini tidak akan tersendat, baik yang akan ke arah puncak maupun juga yang akan ke arah Jakarta. Nah, demikian Anggi dan juga Valen untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Fadila Syarafina melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.